Oke, bro, sis, guys, kita akan bahas gabungan himpunan Ya, gabungan himpunan itu Dia bisa digambarkan atau dituliskan dalam bentuk himpunan gini nih Kalau kita punya A, misalnya gitu ya A, misalnya nih 2, 3, 4, ini misalnya gitu ya Terus B Nah, B itu ditulis dalam misalnya 1, 5, 6 Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk gabungan jadi gini A, gabungan B, gini ya Jadi tulis semuanya Nah, diurutkan boleh Jadi 1 dulu, terus 2, terus 3, terus 4, terus 5, terus 6 Nah, gitu juga boleh ya Atau ada kalahnya Himpunan ini ditulis dalam bentuk diagram Misalnya gini nih Ini A, dan ini B Misalnya gini ya A itu 1, 2, terus ini ada 3 Misalnya gini Ada 1, ada 2, ada 3, gitu ya ini Eh, salah Ada, maaf Yang sini 2, 3, 4 Yang B-nya ada 1, 5, 6 Oke Ini bisa ditulis dalam diagram Venn namanya Nah, gitu ya Kalau penggabungannya Penggabungan penulisan penggabungannya sama kayak gini Nah, ini gini Oke Tapi penulisan dihimpunan awalnya boleh seperti ini Oke ya Sip Ngerti sampai sini? Ngerti Kalau gini juga gak masalah nih Misalnya kalian punya A A-nya itu gini misalnya Atau saya punya P deh Contoh lain ya Kalian punya P P-nya itu misalnya lah 1, 2, 3, 6, 8 Misalnya Oke Misalnya kalian punya Ki Ki-nya itu adalah 2, 3 Gitu doang nih Nah, yang kalian perhatikan Di sini ada 2 Yang P-nya ya Ada 3 Yang K juga ternyata ada 2 Ada 3 Oke Sip Nah, ini ternyata Kalau ditulis lah bentuk Gabungannya Berarti P Gabungan dengan Ki Itu sama dengan Ini digabung semuanya Itu menjadi 1 2 3 6 8 Yang Ki-nya 2, 3 Udah ada kan 2, 3-nya ya Nah, kalau udah ada ya Kita gak perlu tulis lagi gini Jadi 2 Terus 3 itu Ini gak perlu Nah, ini gak perlu Ya, jadi kita tulis sekali aja Oke Sip Gitu ya Oke, ini saya pindah ke sini Oke, sebentar dulu Kita pindahin Biar cukup Ini contohnya Kalau yang bentuk P, Ki Ini kalau digambar dalam Bentuk diagram Fen Kira-kira gimana nih Bro, sis Ini ya Kalau kita lihat gambar diagram Fen Misalnya seperti ini Ini semestanya Terus ada P, ada Ki Jadi gambarnya gini nanti A A Gitu ya P-nya ya Di luar Ki-nya yang di dalam Gitu Karena Himpunan Ki Semuanya itu Ada di dalam P Karena 2, 3 itu Di P ada juga Di sini ada 2 Di sini ada 3 Gitu ya Ki-nya yang di luarnya Ada 1 Ada 6 Ada 8 Nah, kalau digambar gini Beda kan Tapi dua-duanya sama Bisa digabungkan Oke, sekarang kita kasih contoh yang lain nih Kita hapus deh yang ini Oke Kita hapus Oke Nah, contohnya gimana nih Contohnya kalau misalnya saya punya Himpunan B Nah, himpunan B itu misalnya 3, 5, 7, 9 Nah, ini himpunan B Dan himpunan C ini gimana nih Misalnya Saya punya misalnya 3, 4, 6, 7, 8 Oke, gabungannya gimana? Ya, kita gabungkan aja Tapi yang kembar itu Tidak perlu kalian tulis 2 kali 3, 3 kita tulis Abis itu 4 kita tulis Abis itu 5 5 kita tulis Tadi 3-nya itu cukup tulis 1 kali ya Walaupun ini ada kembar ya Nah, yang kembar lagi mana? Nah, 7 misalnya Dia nanti cukup tulis 1 kali aja 5, terus 6 Nah, 7 kembar Nah, terus cukup 1 kali Terus 8, terus 9 Nah, gitu Bro, sis Gini jadi Ini gabungannya Jadi, kalau ini digambar Ternyata Bentuknya gimana nih? Kita seperti ini Punya semesta Karena dia ada yang sama Itu 3 sama 7 sama Ini menulisnya gini Bro, sis Ah, gitu ya Ini B Misalnya ini C Yang sama itu 3 sama 7 3 sama 7 itu berarti diirisan di sini Nah, gitu Ya Ini berarti 5 sama 9 Yang B-nya ya Tinggal yang kurangnya 5 sama 9 Yang C-nya kurangnya 4, 6, 8 4, 6, 8 Nah, itu dia Kebayang ya Sip Jadi, ini Kalau ditulis adalah bentuk Gabungannya gini Ah, bisa? Bisa Gampang kan? Gampang Oke Kalau sekarang saya punya gini misalnya Saya punya S Nah, jangan S lah X Nah, saya hiburan X Hiburan X itu saya punya A A kecil ya Saya punya A, B, D, E, G, H Ah, gitu Terus saya punya Y Saya punya Y B, D, G Coba kalian cari Kalian cari nih Nah, X gabungan Y Itu gimana? Oke Gampang ya Kalian jawab deh Dicomen Oke See you Dada Dada Yeah Terima kasih.